Assalamualaikum Buya Saya hamba Allah dari Bandung ingin bertanya Kadang-kadang dalam pikiran saya ada perkataan Aku murtad, aku Kristen Saya coba menghilangkan pikiran itu Tapi kadang-kadang terlintas lagi dalam pikiran saya Saya terlalu terpikir perkataan itu Tapi niat saya bukan mau murtad Perkataan murtad itu sering terlintas dalam pikiran saya Jadi itu cuma was-was atau perlu lagi ucap dua kalimah sahadah Buya Mohon jawabannya Buya, ini sangat penting bagi saya Baik, Masya Allah Untuk Anda dan yang seperti Anda Yang diuji oleh Allah dengan was-was Was-was urusan agama Yang harus difahami bahwa Was-was Justru was-was itu Yang ada pada diri Anda Itu adalah tanda Bahwa Anda punya iman Yang tidak punya iman tidak akan punya was-was sama sekali Jadi yang diuji oleh Allah dengan was-was Itu sebetulnya karena di dalam hatinya Adalah ada iman Dan was-was itu adalah ujian dari Allah melalui setan Jadi apa yang tidak hanya dilakukan Sampai dikatakan mahdul iman Jadi kalau tidak ada iman, tidak ada was-was Anda Karena ada iman Karena ada iman Setan ingin masuk Nah ini yang harus Anda fahami bahwasannya Iman Anda ada Kemudian ada datang namanya was-was Jadi ini yang pertama Anda Anda punya iman ini Tandanya Anda punya iman Lalu bagaimana kita Apa yang hendaknya kita lakukan dengan was-was itu sendiri Was-was adalah kiriman daripada setan Dan Anda harus fahami itu kiriman setan Karena kiriman setan Kecilkan Jangan dianggap Kecilkan Katakan hei setan Aku tidak Hei was-was aku tidak mau dengarkan Lawan terus Jangan dituruti Karena apa? Kalau Kita menuruti bisikan setan Maka keluar dari iman nanti pada akhirnya Tapi yang jelas Karena ada iman Maka digoda oleh setan Makanya orang yang sudah tidak beriman Tidak ada was-was lagi Setan tidak menggoda lagi Jadi yang digoda oleh was setan Adalah karena ada iman Cuman itulah bagaimana Agar Goda ini tidak terus berong-rong Sampai habis Maka Lawan itu was-was Tidak ada jalan kecuali itu Dan hanya Anda yang bisa Tidak 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 Kadang Anda mungkin teriak-teriak di kamar Anda Tidak Aku tidak mau Sorry ya Tidak bisa ya setan Kok akan luarkan aku dari iman Tidak Tidak Yang was-was najis Tidak Tidak Najis ini lu Tidak najis Ulama berbeda-beda Tidak najis Lawan Jadi jangan Jangan dituruti Ini yang was-was Kamu Mas-was akidah Karena kalau dituruti Tidak sembuh Maka akan diambil itu iman Dan itu orang sakit Kalau dibiarkan Bahkan itu Sampai dikatakan Itu adalah termasuk bagian Daripada semacam kekilaan Bahkan lebih parah lagi Lebih parah lagi Kalau dibiarkan Kemudian Di dalam Anda bermujahadah Karena itu sakit Sakit ada sakit fisik Ada sakit batin Semua agak ada nilai dihadapan Allah Maka orang yang kena was-was ini Kalau memang bermujahadah betul Dia dapat pahala dari Allah Anda berangi tidak Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Mohon bisikin Nggak 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 mau dengar Mau ngajak keluarga Nggak Nggak Terus lawan betul Anda terus begitu Anda perangi Sampai hilang Jangan dianggap semacam sekali Maksudnya kecilkan Itu was-was Nggak perlu Setan Saya nggak mau dengar omonganmu Setan Nggak mau bisikkanmu Jadi dilawan Maka kalau dilawan Itu akan terusir itu nanti Tapi kalau dituruti dituruti, tidak akan sembuh bahkan iman itu sampai hilang nanti, dan kelihatannya Anda yang masih terjaga, maka mulai hari ini Anda lawan itu semuanya tidak, langsung baca syahatan dia asyadu allallah asyadu alhamdulillah, tidak bisa nabi kutat nabi Muhammad Tuhan ku Allah, tidak bisa asyadu allah ilaha illallah asyadu alhamdulillah, mau datang tidak, mau mikir lagi, pangkas tidak, saya tidak mikir, aku tidak boleh kepikiran itu sama urusan-urusan yang lainnya, was-was nasis, was-was wuduk, tidak salah, dilawan kemudian, setelah itu Anda datang kepada ahli ahlinya dalam hal ini tidak cukup ulama kecuali ulama yang ngerti tentang ilmu memahami keciwaan bisa kalau memang ada tibur nafsi atau ilmu, ada semacam yang ngerti tentang psikologi dan sebagainya dan bisa saja seorang ahli bisa menguasai ilmu ini memahami dan datanglah pada orang yang akan memberikan petunjuk kalau urusan akidah datang orang yang ngerti urusan akidah ulama kemudian, kalau urusan najis yang ngerti tentang najis kemudian syaratnya satu denger omongannya iman denger dan mendengar omongannya ini adalah dalam rangka mengecilkan was-was tersebut tidak usah ragu lagi kalau sudah dikatakan tidak boleh boleh sah imannya ada ada iman tidak usah ragu tidak usah ragu makanya karena Anda bertanya kepada kami yang saya sampaikan imanmu ada tidak usah ragu was-was kecil was-was kecil jangan dianggap jangan dibesar-besarkan was-was kecil lawan dan lawan amalkan insyaAllah dalam waktu singkat akan hilang itu was-was dan dalam Anda mujahadah ada nilainya besar dihadapan Allah ada pahala tapi kalau Anda tidak mujahadah tidak ada perangi iman akan hilang Anda rugi dan tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh dari Allah insyaAllah iman anak Anda dan Anda akan bisa memerangi dan Anda akan terlepas dari barwas-was itu dan Anda akan selamat insyaAllah wallahu a'lam bisawal selamat menikmati